RSUD Kalimantan Utara siap mendukung dibukanya program studi atau prodi kedokteran di Universitas Borneo Tarakan, dimana untuk mewujudkan hal tersebut perlu sumber daya manusia atau SDM yang lebih lengkap dan cukup untuk mendidik dokter, karena profisi tersebut berkaitan dengan nyawa manusia. PLT Direktur RSUD Kalimantan Utara Dr. Frenki Sintoro mengatakan, RSUD Kalimantan Utara akan terus melakukan pembenahan dan peningkatan untuk menjadi rumah sakit tipe A, yang merupakan kategori rumah sakit pendidikan yang diperuntukkan tempat praktik prodi kedokteran. Adapun saat ini RSUD Kalimantan Utara statusnya masih tipe B umum, sehingga belum memenuhi standar untuk praktik prodi kedokteran, namun seiring berjalannya waktu, pihaknya akan terus mengusahakan agar RSUD Kalimantan Utara bisa meraih status rumah sakit tipe A. Selain meningkatkan status rumah sakit untuk mendukung prodi kedokteran, pihaknya juga siap memfasilitasi dari segi SDM untuk membantu proses mengajar bila prodi kedokteran sudah dibuka di Universitas Borneo Tarakan. Rumah sakit tipe B pendidikan Saat sekarang rumah sakit tipe B umum belum masuk pendidikan, sehingga secara nyata bahwa RSUD Kalimantan Utara belum boleh mendidik dokter-dokter muda, karena belum memenuhi standar. Nah kan rumah sakit pendidikan nantinya, hampir semua rumah sakit pendidikan itu akan menjadi rumah sakit PTA, tentunya tenaga ala keahlian jauh datang. Nah ini ditentukan juga dari jumlah pasien, dan jumlah pasien ditentukan oleh jumlah masyarakat tentunya. Jan Nuryansyah melaporkan.